Pandemi ini berakhir, sebetulnya tidak ada yang tahu pasti. Saya hanya juga bisa memprediksi ya, berdasarkan asumsi-asumsi. Antara lain, prediksi saya adalah akhir pandemi ini, akhir tahun depan. Semoga seperti itu paling lambat. Dengan asumsi tidak ada varian yang lebih hebat daripada Delta varian 1 itu. Dengan asumsi juga bahwa vaksinasi sudah bisa kita lakukan, dan dunia lakukan pertengahan tahun depan sudah 70%. Itu asumsi optimis. Nah, namun dalam perjalanan untuk mencapai akhir dari pandemi itu, kita kan harus mencegah banyak korban, mencegah banyak kematian terutama dan dampak tadi. Nah, antara lain dengan PPKM ini. Nah, PPKM leveling ini sampai nanti level 1, berarti kalau level 1 itu harusnya tes positivity ratenya semua di bawah 3%. Harusnya, dalam ini saya ya. Bukan di bawah 5% saja, harusnya di bawah 3%. Kemudian, kasus infeksinya 10 per kapita. Kasus kematiannya 2 per kapita. Kemudian, vaksinasinya kalau level 1 harusnya nanti itu setidaknya 80% dari total penduduk. Nah, itu kita sudah fase terkendali tuh. Dan sebetulnya negara yang sudah dalam masuk fase itu, kecuali vaksinasinya, ya banyak. Seperti di sini, itu sudah masuk ke kriteria-kriteria itu. Hanya tinggal vaksinasinya. Nah, leveling PPKM level 1 itu hampir sama dengan itu. Artinya, kita bisa seperti di sini. Aktivitas segala macam nggak terganggu, gitu. Tapi, PPKM-nya harus ada untuk menjaga supaya nggak terjadi perburukan. Tetap orang itu tahu bahwa kalau aktivitas tertentu ya hanya bisa 90%, misalnya aktivitas tertentu durasinya sekian. Itu untuk menjaga itu. Dan ini untuk kemaslahatan kita semua juga. Dan ini juga untuk menjamin sekali lagi masyarakat nggak semakin, nanti dikit-dikit meledak, kasus meledak, dikit-dikit meledak. Nah, ini yang dicegah. Nah, kalau itu bisa kita jalankan, ya insya Allah kita akan melalui pandemi ini dengan minim korban. Nah, terkait potensi gelombang ketiga, ini sekali lagi semakin jelas. Semakin jelas saya sampaikan. Tapi, waktunya kapan? Ya, sekali lagi kan sebagai manusia kita cuma hanya bisa memprediksi ya. Bahwa katakanlah September, sekarang agak mundur-mundur nih September atau Oktober nih. Tapi, kita harus melihat juga nih sekarang, tadi yang saya sampaikan varian C12. Waduh, saya khawatir juga ya karena ini salah satunya juga bisa menurunkan efekasi vaksin. Nah, oleh karena itulah, sekali lagi PPKM ini menjadi sangat diperlukan. Namun, sekali lagi saya mohon pemahaman dan juga mohon supaya pemerintah lebih menjelaskan bahwa ini bukan maksudnya membatasi aktivitas. Satunya, masyarakat jadi semakin, enggak begitu. Jadi, pertanyaan, wah PPKM sampai kapan terus-terus begini? Nah, bukan begitu. Kita akan memerlukan ini sebagai senjata kita. Karena disinilah kita bisa membentengi. Tapi, senjata ini harus digunakan dengan benar. Artinya, 3T, 5M vaksinasinya harus terus diperkuat.